Hai kejati Sumatera Utara atau yang mewakili ketua pengadilan kurang lebih 122 kg narkotika jenis metam ketamina atau biasa kita sebut dengan sabun oleh karena TKP nya tidak berada di sini maka kita tidak tampilkan tetapi sebagai informasi awal bahwa barang bukti dan tersangka yang pertama kita lakukan penangkapan di daerah Sulawesi menggunakan laut sebagai transportasi dan juga melalui Selat Sulawesi yang kedua di perairan pantai timur Sumatera Selat Malaka tepatnya di provinsi Riau seratus sekilogram saham nah oleh karena itu pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta dan personil yang terlibat dalam interdiksi ini kita harapkan bahwa kegiatan semacam ini akan kita lanjutkan terus mengenai pemetaan narkoba kan bukan hanya di jalur laut yang kita tahu sering sekali terungkap di media itu bahwa kontrolnya itu justru dari orang yang sedang ditahan di lapas gitu bagaimana kemudian pemetaan kita terhadap potensi-potensi atas peran mereka yang ada di lapas yang ini memang menjadi salah satu perhatian kita tadi saya sampaikan pengawasan kita lakukan di perbatasan barat laut maupun negara tapi ternyata kita juga harus memberikan perhatian dan pengawasan yang lebih terutama di lembaga-lembaga pemasyarakatan dan itu kita lakukan juga sama-sama seluruh program yang sudah kita buat kita laksanakan untuk memastikan bahwa tidak ada komunikasi dari pihak-pihak luar yang bisa menjalin hubungan dan membangun sindikat untuk bisa tetap melakukan operasinya saya kira ini sudah kita lakukan dan yang paling penting adalah kesiapan dan integritas kita sebagai petugas terima kasih